IDI Jawa Tengah melantik ke pengurusan di Temanggung masa bakti 2023-2026 dengan Ketua Umum Dr. Cahyadi bersama 61 pengurus lainnya. Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah resmi melantik Ketua IDI Temanggung Dr. Cahyadi bersama 61 pengurus lainnya dengan masa bakti 2023-2026 yang dilaksanakan di Pendopo Jenar pada Sabtu 27 Januari 2024 kemarin. Pelantikan pengurus IDI dilakukan langsung oleh IDI Jawa Tengah Joko Handoyo. Hadir dalam kesempatan ini PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo, Ketua DPRD Temanggung Yunianto dan Dandim 0706 Temanggung Letkol Infantris Riono, serta jajaran IDI Temanggung. Dalam peranannya, IDI sebagai organisasi profesi dokter bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan dokter yaitu melalui pemenuhan standar profesi dengan standar kode etik menjadi salah satu unsur dalam pelayanan seorang dokter. Hal ini disampaikan PJ Bupati dalam arahannya. Lebih lanjut, PJ Bupati Hari Agung Prabowo mengajak para dokter untuk mendukung program yang sedang dilaksanakan antara lain stunting, pengentasan kemiskinan. Ini yang perlu kami sampaikan juga kepada seluruh dokter, tolong kami juga dibantu ini. Para dokter, kebaikan di Jawa Tengah terkait dengan beberapa perubahan saya. Yang pertama terkait dengan stunting kita. Angka stunting kita ini, Alhamdulillah sudah menurun dari angka 28,9 persen. Tahun 2022, sekarang hasil pendataan dari jelas kesehatan menjadi 13,9 persen. Mudah-mudahan atas panggungan para dokter, alih ini semuanya yang ada di sini, angka stunting kita di tahun 2024, saya akan kritiksi sekitar angka 10 persen. Ini kompeten bersama antara jajaran pemerintah Kabupaten, jajaran seluruh lebih selatih, jajaran seluruh pemerintah, dan seluruh dokter di Temanggung, mari bersama-sama menyunggu-nyung bareng, angka stunting kita yang besar dulu di angka 10 persen di tahun 2024 ini. Saya yakin pasti kita bisa, kalau kita memang berusaha semaksimu ini. Yang kedua, terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan seminar kesehatan dengan tema Aspek Etiko-Mediko-Legal, Praktek Kesehatan Masa Kini dan Waspada Ancaman Pneumonia Mikoplasma.